Tengis Mutia Ayu Pecah, Rayakan Paskah di Pusara Sang Suami. Amar Zoni dan Iris Bella belajar dari pengalaman, takut keguguran untuk kedua kalinya. Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito bagi-bagi sembako lho, patut ditiru Niman Tulovers. Eits, tapi sebelum melihat semua berita tersebut, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Hai 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 Mantul Lovers, ketemu lagi sama infotainment paling update seantero Youtube nih. Dan hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, musisi Glenn Fredly telah berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa 8 April 2020 lalu. Setelah empat hari berselang, kemarin sang istri Mutia Ayu kembali menitikan air mata. Tepat di hari Pasca, Mutia bersama beberapa kerabat keluarga datang di makam mendiang Glenn Fredly. Sangking tak kuasanya menahan kesedihannya, wanita berusia 25 tahun itu datang menggunakan masker dan sarung tangan agar bisa memanjatkan doa meski di tengah pandemi COVID-19. Kesedihan pun pecah, kalah Mutia Ayu menangis sambil mencium nisan mendiang suaminya. Inilah momen Mutia Ayu rayakan Pasca di makam sang suami mendiang Glenn Fredly. 대ima kasih. Terima kasih. Saya ingin berdoa sekaligus mengucapkan Pasca, karena kita selalu, kalau Pasca, Natal kita selalu kumpul, kita selalu punya ritual kita sendiri gitu ya. Ini pertama kalinya dan berat banget. Rasa kehilangan istri Glenn Fredly yang dinikahinya 19 Agustus 2019 silam memang sudah terlihat sejak beberapa hari berselang. 9 April, tepat sehari setelah wafatnya penyanyi berdarah Maluku tersebut, Mutia Ayu mengunggah di Instagram miliknya, menggambarkan momen konser saat dirinya tengah mengandung Gewa, caption kangen kamu menjadi bukti kerinduan Mutia. Tak hanya itu, kenangan indah semakin terukir saat Mutia kembali mengunggah momen photoshoot kehamilan Gewa di akun sosial media miliknya. Oh iya, maksudnya kayak sedih aja anaknya baru 40 hari, terus tiba-tiba dia sudah pergi. Memang ini mungkin sudah jalan Tuhan juga ya, karena ternyata sakitnya juga udah lama ya. Duka kepergian Glenn Fredly kian membekas di hati para keluarga, kerabat dan juga sahabat, serta para musisi tanah air semasa hidupnya. Glenn Fredly tak hanya dikenal sebagai penyanyi dan komposer handal, ia bahkan begitu humble untuk para musisi yang lebih junior dari dirinya. Bahkan para musisi muda seperti Mahen dan Anmes. Alhasil, rasa rindu mereka tertuang dalam curahan hati akan sosok Glenn di mata keduanya. Bahkan Anmes yang sempat bertemu beberapa kali juga mendapat wejangan, lantaran sebagai penyanyi berdarah timur yang berprestasi. Beliau bukan hanya sosok seorang yang musisi yang hebat. Kita semua tahu, beliau seorang sosok yang jiwa sosialnya tinggi, penuh kasih sayang, terbukti. Ketika beliau bilang kabar baik tentang kelahiran putrinya, jadi memang saya sendiri masih nggak nyangka secepat itu beliau pergi, tapi beliau sosok yang sangat hebat. Saya sendiri yang mengikuti beliau, saya nonton konser-konser beliau, dan beliau sosok yang hebat. Mungkin ngebuat Mahen sampai ada kayak gini adalah sosok campur tangan dari kak Glenn, karena aku juga dengerin lagunya, gimana cara dia penghayatan lagunya, itu bener-bener sangat luar biasa kak Glenn itu. Untuk kita semua, mungkin bukan buat aku doang, tapi untuk semua itu. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu bahwa adaku, penuhiku. Berilah diriku kasih putih di hatiku. Soalnya bangga ada orang timur yang bisa kayak gini, dan dia ngasih, oh jangan banyak banget buat Anmes. Kalau Anmes kalau udah sampai di tahap kayak gini, Anmes harus terangkul juga banyak orang timur lainnya, supaya kita juga bisa buktiin kalau kita ya bisa lah gitu kan. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Walau perihati namun aku bertahan. Dari Mutia Ayu yang masih terus bersedih atas meninggalnya sang suami Glenn Fredly, ada Iris Bela dan Amar Zoni nih, yang lagi nikmatin waktu berduaan selama karantina di rumah aja. Mantulovers, pasien positif COVID-19 tembus angka 4 ribu nih. Makanya beberapa daerah termasuk DKI Jakarta telah berlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak 10 April 2020. Bersamaan dengan hal tersebut, pasangan suami istri Amar dan Ibel memasuki pekan ketiga di rumah aja. Bosan? Siapa bilang, justru keduanya memanfaatkan hal tersebut untuk quality time. Uniknya, beberapa kegiatan yang dilakukan pasti bikin Mantulovers pada kagum deh. Dan ini dia Mantulovers, kegiatan Amar dan Ibel selama quality time tiga pekan terakhir. Sampai hari ini berarti udah tiga minggu ya? Tiga minggu lebih. Hampir sebulan kami stay di rumah aja. Stay di rumah. Tapi memang kalau saya pribadi, saya keluar, sempat keluar. Tapi keluarnya untuk... Paling beli grocery, keperluan rumah, beli makanan, kayak gitu. Tapi bukan untuk yang main-main gitu. Kita sih masing-masing menyibukkan diri ya. Banyak sih, banyak hal positif yang bisa kami lakukan di rumah gitu ya. Kayak salah satunya, lebih banyak ibadah. Jadi, di saat lockdown ini, saat-saatnya kita semua untuk memperbanyak ibadah kita. Iya. Dan memperbanyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Contohnya, biasanya saya nggak pernah bersihin kamar mandi, ya terus sekarang saya bersihin kamar mandi. Terus, biasanya nggak pernah masak, kita masak-masak. Mulai belajar, Mat. Keputusan pasangan yang menikah 28 April 2019 itu nggak semerta-merta cuma mencegah paparan COVID-19. Ya, saat ini kehamilan Iris Bella sudah memasuki bulan ketiga, Lomantulovers. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Amar dan Ibel concern banget dengan keadaan calon bayi dan ibunya. Pernah kehilangan anak kembar karena keguguran yang dialami Ibel, Amar makin jagain sang istri dan peduli banget sama kesehatan istrinya. Punya fenomena ngidam yang berbeda dari ibu pada umumnya, seperti apa sih kondisi kehamilan terkini dari Iris Bella? Kalau lebih protektif itu pasti, pasti lebih protektif karena di samping wabah ini kan cepat sekali menular, Iris lagi hamil, kita nggak mau menjadi resiko. Ya, suami tetap protektif tapi kita juga tidak mau terlalu membuat stres keadaan ini ya. Jadi tetap banyak bersyukur juga karena dengan aku hamil terus kondisi seperti ini, jadi kita banyak waktu untuk istirahat. Karena belajar dari yang kehamilan sebelumnya juga kan karena mungkin kita terlalu banyak aktivitas. Jadi yang saat ini lebih banyak istirahat. Terus jadi pandangan kita harus kita rubah gitu loh, pandangan kita dari kebosanan menjadi sebuah Alhamdulillah dengan keadaan seperti ini, di saat Iris lagi hamil, Iris bisa nggak jalan-jalan kemana-mana. Iris bisa tetap stay di rumah aja, bed rest, setiap hari makan yang bergizi, makan setiap jam, satu jam sekali. Jadi membuat bayi, dedek bayi juga sehat gitu dan kuat nanti. Kalau PSBB bikin Amar dan Ibel makin sering quality time berdua, lain lagi dengan pasangan Veli dan Hito yang punya cara tersendiri berbagi dengan sesama di tengah wabah COVID-19. Mantulovers, wabah virus COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada akhirnya membuat semua ikut peduli juga para selebriti. Wujudkan kasih sayang terhadap sesama seperti yang dilakukan Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito. Ya, pasangan yang bertunangan awal November 2019 itu tunjukkan kekuatan cintanya melalui baksos bagi-bagi sembako ke petugas kebersihan dan petugas keamanan di sekitar rumahnya. Gak cuma sembako lho, di dalamnya ada masker sama hand sanitizer juga. env�akkan ya. selamat menikmati hari ini dan juga kemarin sebenernya kemarin aku dibantuin sama Hito hari ini aku bareng sama mami aku aja kita habis bagi-bagi sembako beras dan milisan untuk petugas kebersihan dan petugas keamanan di sekitaran rumah aku, tapi karena kita cuma bisa di rumah aja jadi petugas kebersihan yang udah selesai bertugas di hari itu sore-sore dateng kesini untuk ngambil sembako dan juga masker kain dan juga hand sanitizer ini hand sanitizer sama masker kainnya yang udah kita masukin sini jadi satu orang dapet dua masker kain sama ada hand sanitizer-nya juga disini ini hand sanitizer produk aku dari Scarlet Whitening ini juga apa namanya rangkaian aku bersama dengan timku tim Scarlet, tapi kita bisa kalau tim Scarlet tuh ada yang sampe ke jalan-jalanan untuk bagi ke ojol untuk bagi ke yang lain-lain yang masih belum bisa work from home juga tapi lebih ke jalanan ke supir taksi buat kalian yang sukanya nyinyir tapi gak bisa bantu apapun hempas jauh-jauh bukan untuk panjat sosial tapi semua yang dilakukan Veli dan Hito supaya memotivasi banyak orang untuk ikut berpartisipasi semangat terus ya Veli Hito yang kayak gini patut dicontoh ya Mantul Lovers semangat terkecil apapun bantuan kita itu sangat membantu dan sangat berharga gitu semuanya stay safe di rumah aja pasti badan ini cepat berlalu dan pasti kita akan bisa kembali seperti sedia kalah semangat semuanya dan berkati saksikan was-was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore Jika Veli dan Hito sibuk berbagi untuk sesama beda cerita dengan Ben Kasyavani dan putrinya Sienna Amirah Kasyavani yang saling berbagi kebahagiaan kalah di rumah aja ini dia Mantul Lovers kegiatan Ben dan Sienna dalam masa PSBB Mantul Lovers aktor, announcer sekaligus mantan VJ Ben Kasyavani ikut terimbas COVID-19 juga nih bukan kena penyakitnya ya tapi ikutan terisolasi di rumah demi keamanan dirinya dan keluarga 2 pekan lebih jalani social distancing tanpa keluar rumah Ben punya trik khusus nih biar gak bosan selama isolasi di rumah aja dia pun menghabiskan seluruh waktunya untuk putri tercintanya Sienna Amirah Kasyavani siapa bilang berada di rumah bikin keduanya jadi mager justru kebalikannya Mantul Lovers mereka sibuk banget mulai dari main game joget TikTok dan masih banyak lagi penasaran kan? just check it out udah siang kegiatannya Nena udah selesai e-learning apa e-learning? e-learning! kenapa kamu selalu selesai e-learning? oh iya, ini namanya apa tuh? pokoknya belajar dari rumah pake aplikasi apa nih? Zoom pake Zoom terus tau ngapain? Google Classroom Google Classroom terus ya ini bener-bener no filter ini baju siang-siang paling nyaman di rumah Nena juga bajunya kalau jam sini udah gua aseng ini abis makan abis makan ini area bermain biasanya gua sambil ngopi disini Sienna main sama mama tuh mama yang ngambil gambar aku udah ada label aku pakai label dan ini yang kesungan aku ngasih silahkan syur jauh kan? tersetan tuh gak cukup cuma bermain sekaligus joget tiktok nih ben dan Sienna menuju ke sebuah ruangan siapa sangka ruangan yang digadang cuma sebuah gudang itu ternyata banyak hal menarik di dalamnya mulai dari sepeda kesukaan bocah berusia 7 tahun itu hingga koleksi sepatu milik pria 36 tahun tersebut wah-wah banyak juga ya koleksi sepatu ben nah usut punya usut setiap sepatu milik band punya cerita tersendiri loh mantu lovers lalu gimana ya dengan koleksi sepatu milik Sienna ini kemarin gua udah diberesin sama mbak sih sebenernya ini bareng yang kesukaan aku disini ini ini sebenernya dia ini sebenernya budang ada baju-baju dan kalau nanya koleksi sih sebenernya eh mati koleksi kemarin abis diberesin sama mbak gua mau ngerjain dan mager diberesin ini koleksi sneakers gua ini salah satu favorit favorit karena gue desain sendiri gue desain sendiri karena ada tulisan Sienna nya tuh ada tanggal lahirnya Sienna sama aku 22 kalau mama ini 11 bukan yang gua mau pomen sepatu tapi ya sebenernya bukan mama yang punya banyak bukan tapi gua siap pomen sama nama Sienna karena waktu kecil kan ini sepatu kesukaan mama beberapa yang gua favorit ini Jordan Jordan terus ada oh aku ini gua sering mau tunjuknya karena gua suka banget sepatu ini ini kalau kalian mau liat foto polisi aku messy banget off-white eh seneng aja aku liatin sepatu gitu kaya gitulah mana yang bagus favoritnya mana? ada aku sukanya kita liat sepatu aku yuk waduh liat sepatunya dia sepatunya kamu mana? dia 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 gimana mantul lovers? seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? semoga aja bisa kasih mantul lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update jangan lupa pantengin terus mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya mantul lovers mantul mantap betul halo semuanya jangan lupa saksikan mantul infotainment di youtube jangan lupa di like, subscribe, di komen juga di share ke temen-temen kalian daaah sub indo by broth3rmax